Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Edy. Kami juga terima kasih pada tim FOI yang datang ke BPS yang juga ingin meliput sekitar tentang inflasi. Karena ini penting buat informasi buat masyarakat. Oke, yang pertama kalau berdasarkan rilis dari BPS yang terakhir, pada bulan Maret yang lalu, inflasi kita itu mencapai 0,18 persen. Itu secara mantuman, pergerakan Maret terhadap Februari itu terjadi inflasi 0,18 persen. Dan ini lebih rendah, eh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kondisi sebelumnya bulan Februari yang sebesar 0,16 persen. Jadi dari Februari 0,16, Maret menjelang Ramadan itu meningkat menjadi 0,18 persen. Nah kemudian kalau kita lihat dari penyebab inflasi di Maret ini, ini diantaranya adalah dari tarif pangkutan udara, kemudian bensin, beras, cabai rawit, kemudian rokok kretek filter, dan bawang putih. Itu adalah tujuh terbesar yang memberikan sumbangan kepada inflasi di bulan Maret. Kalau lihat historis, menjelang lebaran itu selalu ada inflasi di sana. Sebagai contoh, misalkan sebelum pandemi, di bulan Juni, lebaran itu bulan Juni tahun 2019, itu inflasi kita mencapai 0,55 persen. Kemudian kalau berkerak ke tahun 2020, ini inflasinya di lebaran itu tipis, 0,07 persen. Dan tahun 2021, lebaran di Mei, juga inflasinya hanya 0,32 persen. Kemudian lebaran Mei tahun lalu, itu inflasinya 0,40 persen. Nah, perlu saya sampaikan kenapa tahun 2020 dan 2021 itu cenderung rendah inflasinya, karena terutama tahun 2020 karena itu ada pandemi, mobilitas dibatasi, nggak boleh mudik, sehingga tekanan kepada permintaan itu kepada inflasi rendah, sehingga inflasi pada tahun 2020 itu hanya 0,07 persen. Dan yang perlu juga mendapatkan catatan adalah karena inflasi itu biasanya kalau menjelang lebaran, itu disebabkan karena permintaan yang tinggi. Kita bisa belajar, Mas Edi. Kira-kira polanya yang meningkat di bulan menghadapi lebaran itu apa saja. Nah, data historis dari pola-pola sebelumnya, ini menyebabkan lojakan inflasi di perayaan hari lebaran itu adalah karena adanya kenaikan pada tarif angkutan udara, kemudian daging sapi, daging ayam meras, dan telur ayam meras. Tentu saja kita berharap bahwa permintaan itu yang sewajarnya saja. Harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, boleh ada peningkatan karena itu adalah momen kita berkumpul mudik dan lain sebagainya, itu pasti ada pergerakan automobilitas atau perkumpulan, sehingga itu bisa meningkatkan permintaan. Tapi permintaan memang selayaknya itu, ya, sewajarnya. Sehingga tidak terjadi permintaan yang melonjak, ya, hanya berdasarkan kebutuhan. Nah, di sisi lain, dari sisi, apa, produsen dan pedagang, karena, ya, itu juga perlu melihat dan perlu, apa, secara realistis menaikkan harga barang dan jasin itu juga yang wajar juga. Ya, harusnya jangan menaikkan harga barang dan jasin yang dimiliki oleh produsen, itu tanpa ada alasan yang jelas, gitu ya. Kalau kesediaan barangnya cukup, harusnya juga menaikkan harga secara wajar. Jadi, dari konsumen, tekanan permintaannya juga sewajarnya, dan dari sisi produsen seharusnya, dan juga pedagang, juga perlu melihat kewajarannya, level harganya. Ya, selama ketersediaannya cukup, harusnya tidak terjadi, tidak ada alasan yang cukup juga untuk menaikkan harga, gitu ya. Tapi, juga perlu menercatatan, karena ini adalah momen adanya masyarakat, apa, meningkatkan pendapatan, karena dapat THR, dan lain sebagainya itu, pasti mendorong permintaan, gitu ya. Dan sisi lain, biasanya kalau dorongan permintaan itu pasti menyebabkan inflasi, ya. Dan itu secara musiman bisa dipahami, sih, karena ini adalah momen lebaran, gitu ya. Boleh dong pedagang juga untung, gitu ya, tapi untungnya, ya sewajarnya lah, gitu ya. Orang lebih begitu lah gambaran besar. Dampaknya kepada setel transportasi memang tidak langsung, karena dia menggunakan, apa, menggunakan kendaraan pribadi. Ya, jadi kalau, kalau dia menggunakan transportasi umum dengan mobilitas penduduk yang banyak, artinya peningkatan tidak seperti pola-pola sebelumnya, maka tekanan kepada kebutuhan penyediaan transportasi umum akan tinggi. Nah, itu biaya terjadi inflasi pada setel transportasi. Nah, sekarang karena beralih ke kendaraan umum, misalkan, tekanan kepada setel transportasinya menjadi berkurang. Namun demikian, ya, kita juga perlu melihat, ya, lebaran tahun ini tuh, lebaran liburnya cukup panjang. Ada dua hari rayanya dan libur lima hari judi bersama, gitu ya. Ini diperkirakan jumlah yang bergerak atau mudiknya cukup banyak. Nah, dampak keinflasi pada penggunaan kendaraan adalah bagaimana pergerakan penduduk itu, ya, juga mendorong konsumsi selama dalam perjalanannya. Dan juga perlu waspada kepada tujuan pemudik di kota-kota mana yang jadi tujuan. Itu yang perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan kan bergerak, ya. melakukan konsumsi di tempat-tempat peristirahatan, nanti sampai kepada tujuan di mudik itu, pasti dia menambah tekanan kepada permintaan di kota-kota tujuan. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Bagaimana kesediaan pangan terutama, ya, di daerah-daerah tujuan pemudik itu yang harus memang diantisipasi oleh pemerintah, gitu ya. Sehingga inflasi itu bisa dikendalikan dengan baik, gitu. Ya, jadi, kalau lihat dari pantauan harga berasi kita, di level, di level pedagangan besar, di Maret 2023 ini masih ada kenaikan dibanding Februari 2023. Naiknya 0,43 persen. Jadi di catatan kita di bulan Maret terakhir ini, harga beras kita di tingkat grosir atau pedagang besar itu di level Rp12.042 atau naik 0,43 persen kalau dibandingkan Februari 2023. Nah, sementara itu, di tingkat konsumen, tadi kan ada grosir ya, di tingkat konsumen, gitu ya. Ini kita pantau di beberapa bulan terakhir ini memang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, di bulan Maret ini, itu peningkatannya lebih landai dibanding bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Maret ini hanya terjadi inflasi 0,70 persen. Ini jauh lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini menandai bahwa panen raya itu, ya, sudah mulai berpengaruh kepada pergerakan harga beras di konsumen, gitu ya. Karena inflasinya semakin melemah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya, di mana kita terus pantau itu harganya terus naik. Sekarang ada kenaikan, tapi tipis. Itu menandakan bahwa panen raya itu berhubungan erat dengan harga beras di ECRan. Nah, mudah-mudahan itu bisa dikelola terus dengan baik, sehingga harga itu terus stabil di kisaran yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, jadi kalau mengenai pangan atau beras khususnya, gitu, kuncinya adalah sebenarnya bagaimana, satu ya, pemerintah mampu mengelola stok sebenarnya. Mampu mengelola stok saat jadi panen raya. Jadi kalau data kita, data pola panen padi kita, itu kan terjadi di Februari, Maret, April itu. Itu adalah periode masa kemasan atau panen raya di Indonesia, gitu ya. Nah, di saat itulah sebenarnya, ya, pemerintah melalui bulog itu harus mampu mengelola stok di sana. Sebagai cadangan pemerintah, ya, untuk melakukan intervensi pasar saat tidak terjadi panen, gitu ya. Itu selalu tugas bulog kan begitu ya, bagaimana melakukan intervensi, ya, melakukan operasi pasar, gitu ya, agar saat-saat tidak panen itu harga tetap terkendali oleh, dan dijangkau oleh masyarakat. Satu adalah hal jaman stok yang harus baik, ya. Kedua, distribusinya. Distribusi antar wilayahnya juga perlu dijaga, karena tidak semua wilayah itu memproduksi beras dengan cukup. Nah, terjangkau itu perlu juga diatur oleh pemerintah, sehingga itu bisa dikonsumsi oleh, bisa dibeli oleh masyarakat, ya, pada harga yang terjangkau oleh masyarakat. Menurut saya tiga itu, ya, stok, distribusi, dan memastikan harga terjangkau oleh masyarakat. Itu menurut saya terkait dengan bagaimana khususnya beras, ya, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kita. Iya, di, untuk indah karga beran besar, jadi, kalau dilihat sektornya itu kan dibagi kepada tiga kelompok besar, ya. Ada pertambangan, kemudian pertanian, dan juga industri, gitu, ya. Nah, yang menyumbang kenaikan selain tadi pertambangan adalah pada sektor pertanian itu meningkat 0,49 persen secara bulanannya, Maret dibandingkan Februari, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi Maret tahun lalu, atau year on year-nya, pertanian itu meningkatnya 4,03 persen. Kemudian diikuti oleh sektor industri, ya, secara bulanannya meningkat 0,22 persen, tapi secara tahunannya, atau year on year, Maret 2023 dibanding Maret 2022, sektor industri itu meningkat 5,70 persen, gitu, ya. Jadi, untuk ketiga sektor itu sama-sama mengalami peningkatan. Nah, izin saya lanjutkan, kalau dilihat penyebabnya, di pertanian itu, terutama kenaikan pada komoditas kelapa sawit, kemudian bawang putih, kelapa, telur ayam meras, dan cabai rawit. Sedangkan di setor industri, itu kenaikan harga terjadi karena kenaikan harga pada rokok kretek dan filter, bensin, beras, rokok kretek tanpa filter, dan juga rokok kretek putih, gitu ya. Ini beberapa komunitas utama. Karena para wisata itu dalam ekonomi memberikan efek multiplier yang besar. Karena begitu terjadi para wisata itu melakukan kunjungan ke satu wilayah, maka semua sektor bergerak. Mulai dari transportasi, makanan, minuman, hotel, jasa keuangan, dan lain sebagainya. Itu juga tumbuh, gitu ya. Jadi, para wisata itu kalau dalam ekonomi, dia paling memberikan efek ganda yang besar dalam ekonomi. Jadi, tidak salah kalau pemerintah itu memberikan perhatian kepada para wisata, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari kontribusinya, gitu ya, kalau dilihat dari serisnya, ini kita dikatakan sebelum pandemi, tahun 2019, gitu ya, di mana para wisata lagi mulai mobilitas bagus, para wisata mulai bergerak, gitu. Ini kontribusi para wisata itu dalam ekonomi Indonesia kurang lebih itu 4,97 persen. Kemudian, di tahun 2020, karena ada pandemi, mobilitas penduduk terbatas, para wisata juga dibatasi, gitu ya, langsung turun, dan itu kontribusinya tinggal 2,24 persen, gitu ya. Nah, jadi, saya sangat-sangat sependapat dengan strategi pemerintah kalau para wisata itu dikembangkan menjadi andalan atau sektor sebagai sumber pertumbuhan baru. karena kita spotnya banyak dan itu tadi saya katakan efek gandanya atau multiplier efeknya itu besar sekali dalam ekonomi. Itu bisa menggerakkan ekonomi secara masif di semua sektor, gitu ya. Ya, jadi kalau dilihat dari indikator makro yang paling gampang itu kan ekonomi yang baik itu dari pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih khusus kalau ngomongin pendapatan masyarakat di komponen pertumbuhan ekonomi itu ada komponen namanya konsumsi rumah tangga. Itu yang cerminan dari bagaimana pergerakan dari pendapatan masyarakat kita, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari data kita ya, secara seris, gitu ya. Yang pertama angka terakhir 2022 angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu dalam PDB kita itu 4,93%. Ya, kalau dibandingkan dengan periode sebelum pandemi ya, katakan 2019 itu ya, angkanya memang belum kembali kepada angka di, apa, di pandemi sebelum pandemi pada waktu angkanya sekitar 5,04% gitu ya. Dan itu sempat unlock ya, begitu mobilitas terganggu aktivitas terganggu konsumsinya sempat drop tuh tahun 2020 sebesar minus 2,63% ya. Tapi dengan perbaikan di bidang kesehatan mobilitas semakin bagus aktivitas mulai pulih gitu ya. Nah, tahun 2022 kemarin itu sudah meningkat ya, kepada level 4,93% mendekati level sebelum pandemi. Ya, artinya itu sudah ada mulai perbaikan dalam ekonomi masyarakat ya, terutama tercemin dari konsumsi rumah tangga. Nah, kemudian pada golongan mana yang menjadi apa, yang menjadi yang menjadi tadi pertanyaannya ya, kita bisa melihat begini mas, apa ada selain tadi ekonomi membaik ya, kita juga masih punya PR sebenarnya kepada distribusi pendapatannya gitu ya. Jadi kan yang bagus itu adalah ekonomi tumbuh tapi distribusinya relatif merata itu yang kita harapkan sebetulnya gitu ya. Nah, mengenai distribusi pendapatan ya, kita masih punya tantangan tapi juga sudah ada perbaikan gitu ya. Tantangannya apa? Yang pertama kalau dari data terakhir ya, kita masih mendapatkan apa, masih masih mencatat ya dari hasil survei kita bahwa pada kelompok penduduk 40% terbawah ya, ini di bulan September 2022 itu menikmati kue ekonominya baru sebesar 18,24% jadi 40% penduduk golongan bawah itu menikmati kue ekonominya itu 18,24% ya sedangkan di sisi lain pada kelompok yang lain pada 20% penduduk teratas itu menikmati kue ekonomi kita itu sebesar 45,98% jadi dari 40% yang terbawah itu 18,24% tapi dari 20% yang teratas itu sudah menikmati kue ekonomi kita 45,98% ya jadi tantangannya adalah tadi saya katakan ekonominya tumbuh bagus tapi tantangan ke depannya adalah bagaimana distribusi pendapatan itu diperbaiki ya meskipun tadi ada catatan di sana ya masih ada gap yang jauh tapi kalau dari perkembangannya sudah mulai ada perbaikan mas gitu ya contoh misalkan di Maret itu angkanya untuk 40% terbawah itu baru 18,06 tapi di September sudah meningkat lagi 18,24% dan ini kalau menggunakan kriteria dari Woodbank gitu ya maka dengan komposisi kelompok 40% terbawah menikmati 18,24% itu dikategorikan ketimpangannya rendah sebenarnya rendah masih rendah gitu ya meskipun tadi kalau pandangan saya masih perlu ada catatan yang memang PR kita bersama gitu dan itu memang tidak bisa dalam waktu jangka pendek karena menyangkut struktur ekonomi yang ada di kita ya itu yang memang harus dilakukan transformasi ya secara berkelanjutan dalam waktu jangka panjang tentunya untuk mengerubah distribusi pendapatan tapi kabar baiknya ya tadi ya ketimpangannya sudah mulai menurun dan itu ditunjukkan dengan 40% terbawah itu menikmati kuah ekonomi yang semakin bertambah ya kalau dibandingkan dengan September dengan Maret yang lalu ya kalau dari ukuran ukuran makronya setan semakin membaik dari misalkan kemiskinan yang terus turun ya meskipun jumlahnya masih besar ya jadi kalau kemiskinan kita itu di terakhir itu jumlahnya kurang lebih secara persentase di bulan Maret itu 9,57% tapi dari sisi jumlah masih 26,36 juta orang jadi kalau dibicara sejataan itu kan jangka panjang ya itu trendnya terus turun tapi meskipun faktor aktif pada saat pandemi saat BBM itu juga naik tapi saat ini secara umum trendnya menurun tapi PRnya jumlahnya masih besar pengangkuran juga demikian pengangkuran itu juga trendnya menurun tapi tantangannya juga jumlahnya masih besar ya sekitar 8,42 juta orang itu dikita masih ngangkur gitu ya jadi 26,37 juta orang miskin itu masih dalam kategori yang sangat besar gitu ya meskipun meskipun ya tadi saya katakan ya kalau bicara trend penurunannya sudah terjadi bahkan dulu kan sempat diangka 40% kan di tahun-tahun awal pembangunan itu kan terus penurun gitu ya meskipun keadaan fluktuatif naik saat BBM naik itu juga naik sedikit saat pandemi juga naik itu ya wajar karena itu berhubungan dengan aktivitas masyarakat dan sebagainya gitu ya tapi secara umum ada perbaikan gitu ya tantangannya tadi di sebelahnya masih besar meskipun secara presentase masih